Halo guys, selamat datang di channel saya, channel pendidikan khususnya bagi pelaut Kali ini saya akan membagikan cara membuat selesai terutup layaran dari pelabuhan berangkat menuju pelabuhan tiba Saat ini saya sedang berada di meja peta, berikut adalah GPS dan ini adalah petanya Yang saya bahas kali ini adalah bagaimana kita membuat waypoint, menarik garis dari waypoint pertama, kedua dan seterusnya Sampai memasukkannya ke GPS Kali ini saya akan mengambil contoh rute pelayaran berangkat dari pelabuhan Muara Braut Tapi kita posisi kapal sekarang di Muara Kaili Kita akan berangkat dari Muara Kaili menuju balik papan Yang pertama kita menentukan waypoint yang nantinya akan menjadi Tempat kita menarik garis haluan dari waypoint pertama ke waypoint berikutnya Nah disini saya sudah membuat waypoint pertama dengan nama Obey Saya buat nama ini Obey Kaili Di Obey Kaili ini kita buat waypoint Nah terus kita plot Lintang dan bujurnya Lintang dan bujur Obey Kaili saya sudah buat Dengan gini Ini hasil plotan di peta Obey Kaili adalah 00 derajat 22.87 south 117 derajat 41.100 east timur Dari Obey Kaili sampai ke waypoint berikutnya Kita plot dan kita tulis Saya sudah tulis demikian Dari Obey Kaili menuju Obey balik papan Dari waypoint pertama sampai waypoint kelima Waypoint yang telah kita susun Kemudian kita masukkan ke dalam GPS Caranya adalah Kita klik menu dua kali Nah akan memuncul beberapa menu Dari menu ini kita geser kursor ke arah waypoint Setelah itu kita klik list Nah ini akan muncul daftar waypoint yang telah dibuat Dan bagaimana cara membuat waypoint yang baru adalah Kita arahkan kursor ke new Setelah itu kita enter Nah disini akan kita muncul Bagaimana cara membuat Enter a new waypoint name Kita akan membuat waypoint baru Waypoint pertama tadi adalah Obey Kaili 00 derajat 22.87 sampai seterusnya Kita masukkan ke sini Sebelumnya kita beri nama Obey Kaili Caranya adalah kita geser Kita klik tombol navigasi atas bawah kiri kanan Nah kalau atas bawah itu untuk Mengganti Dari 0 sampai Dari angka 0 sampai 9 Dan A sampai Z Gini Kalau atas bawah Gini Nah misalnya kita buat O O Di O kita tahan O O Nah untuk menggeser ke kiri Ke kanan Kita pencet tombol navigasi kanan Karena disini sudah B Makanya kita geser lagi Satu kali lagi Nah dari sedantar kita Cari K Kita Klik Tombol navigasi atas Kita tahan Nah kelewatan K Seterusnya A K E R L Oke segini aja Karena GPS cuman Ada 6 digit Makanya kita bikin aja O B K File Kita enter Nah disini kita akan masukkan Lintang Lintang bujurnya Lintang bujurnya 0 Nah caranya kita enter dulu Nah Terus 0 sama kayak tadi Kita akan geser atas Bawah Kiri kanan 0 0 22 87 South Kita enter Akan dibawa ke bujur Kita enter lagi 117 41 10 Nah kita enter Kita enter Kita Gwisur Krusor Ke arah bawah exit Kita klik enter Nah sudah ada OBKL Begitu seterusnya Kita membuat Dari OBKL Sampai OBBALIKPAPAN Caranya Seperti yang tadi Setelah itu Kita akan membuat Router Caranya adalah Kita klik Menu Sekali Nah disini Kita geser Kursor ke Router Dari Router kita Enter Kita buat New New Kita ganti Namanya Dengan Misalnya Kita buat OBKL Menuju OBBALIKPAPAN Caranya adalah Sama kayak tadi Kita geser Tempung navigasi Atas Bawah Kiri kanan O Setelah itu Kita klik Enter Nah Kursor akan kebawah Kita masukin Nama-nama Waypoint Yang tadi Sudah kita buat Dari OBKL Pertama Sampai Kelima OBBPPN Caranya adalah Kita klik Enter Nah kita geser Lagi atas Bawah Kiri kanan Nah ini Sudah ada OBKL Kita klik Enter Kita menuju Waypoint kedua Waypoint kedua BYR Kita klik Enter B Y R Ya BYR Kita klik Enter Sampai ke 5 Kita sudah Berhasil Membuat Waypoint pertama Sampai ke 5 Setelah itu Kita klik Menu Kembali Setelah itu Kita coba cek Apakah Rute yang tadi Kita buat Sudah berhasil Masuk Kita klik Rute Enter Kita cari Tadi OBKL A Ini di nomor 10 Sudah ada Setelah itu Kita Pergi ke GoTo GoTo ini Kita klik Kita Klik Enter Enter di Rute Kita cari Rute yang tadi Kita buat Nomor 10 Ini Baru kita Enter Nah Forward Dan Reverse Forward Itu berarti Kita Ke Ke A Dari OBKL Menuju Balik Papan Kalau Reverse Itu berarti Kebalikannya Dari Balik Papan Ke OBKL Jadi Kita Buat Forward Ini Sudah Bisa Jadi Kita Coba Display Oke Ini Sudah Berarti Kita Menuju BIR Demikian Pelajaran Kali Ini Terima Kasih Sampai